Halo, kembali di Rara Channel, berikut ini cara menghemat baterai, RAM dan kuota internet dengan fitur freezer pada handphone Infinix Hot 12i dan Infinix seri lainnya, simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai ya, disini kita akan mempergunakan fitur freezer atau aplikasi freezer dari Infinix, apa benar bisa menghemat baterai, RAM dan kuota internet dan kita buktikan saja. Jadi, kalian tinggal cari saja aplikasinya, disini freezer seperti itu ya, kalau tidak ketemu cari saja, nah ini tidak ketemu biasanya di layar awal itu pasti ada ya, jadi layar awal ini pasti ada freezer seperti itu, nah ini dia freezer ya, kalian tinggal buka saja disini. Nah, seperti ini fitur freezer adalah membekukan aplikasi, jadi aplikasi itu seperti di uninstall tapi masih ada di handphone Infinix nya, makanya itu bisa menghemat baterai anda, RAM dan kuota internetnya. Nah, sebagai contoh disini saya tambahkan ya, nah aplikasi yang memang jarang-jarang anda pergunakan seperti itu, sebagai contoh misalnya, anggap saja Instagram ya, yang jarang anda pergunakan ya, ataupun game-game yang sudah terinstall di aplikasi, ataupun game-game yang sudah diinstall di handphone kalian, tinggal pilih. Nah, ini tiktok misalnya ya, tiktok paling banyak penggunaan kuotanya, tapi anda jarang pergunakan ya, nah tinggal di checklist-checklist saja, lalu ini ada berita, oke, lalu pilih oke, jadi semua aplikasi yang dipilih tersebut, ini ya, dia tidak bisa dipakai lagi, seperti contohnya anda sudah uninstall ya, Jadi disini, ruang yang dibebaskan mencapai 640 MB ya, pada internal memory kalian, lumayan ini, tapi anda tidak meng-uninstall atau menghapus aplikasinya, tetap saja aplikasinya ada disini, tapi aplikasi ini dibekukan, Jadi, dia tidak akan memakan kuota internet di latar belakang, beserta RAM-nya, beserta baterainya ya, jadi kalau aplikasi ini terinstall seperti biasa, dan ada disini, tentunya dia akan mempergunakan kuota internet ya, di latar belakang dia pasti akan mengeluarkan notifikasi, Dan kalau dia berjalan di latar belakang, otomatis baterainya itu jadi boros, nah disini sudah dimasukkan di aplikasi freser, aplikasi ini membekukan aplikasi yang sudah dimasukkan disini, jadi kuota internet anda, beserta RAM, beserta baterai, jadi lebih hemat ya, Kalau seandainya ingin mempergunakannya lagi, kalian baru tinggal pencet lama seperti ini, lalu oke, nah seperti ini tampilannya, oke kalau sudah nanti tiktoknya akan kesini lagi, atau bisa kalian pergunakan lagi, tentunya kalau sudah bisa kalian pergunakan, maka dia tidak bisa menghemat baterai, RAM, ataupun kuota internet ya, Nah seperti itu, fungsi dari fitur freser ya, nah silahkan kalian coba, kalau kalian ingin menghemat baterai, ataupun RAM, ataupun kuota internet, bisa gunakan fitur freser ini, jadi kalian tidak perlu uninstall aplikasinya, cukup kalian bekukan saja dengan freser, Kalau seandainya anda penting dengan aplikasi tersebut, sewaktu-waktu anda bisa buka kembali tanpa download ulang lagi dari google playstore Kemudian data-datanya pun masih tersimpan di aplikasi tersebut, seperti loginnya, dan lain-lain sebagainya Nah kurang lebih seperti itu, kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar ya, dan disini ada tutorial lainnya, silahkan chat Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya